Bagaimana caranya kalau yang namanya pujian itu, itu makanya suka dibilang pujian itu adalah cobaan juga, ujian juga. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terima pujian, besar kepala jadi ngegampangin, akhirnya kita jadi... Stagnan. Iya, jadi stagnan. Tapi gimana juga pada saat kita menerima masukan, bisa menjadikan masukan itu sebagai suatu hal yang bisa membangun mereka. Akhirnya di next performance jadi lebih baik. Itu menurut aku itu mental, mental juara, mental pertarungan. Mereka bisa membuktikan bahwa di yang kedua ini, dengan segala masukan yang diberikan di awal, di penampilan kedua ini mereka lebih baik. Itu menunjukkan bahwa kalian berdua punya. Ya, ada perubahan bagus. Oke, bagus. Dan itu menurut aku bagus, bisa menjadi modal yang baik untuk kamu bisa melaju dengan cepat di kemudian. Yeay! Keren! Karena biar bagaimanapun, Dangdut Academy adalah tempat yang oke untuk memulai karir. Kalau di sini kamu berhasil, karir kamu, rejeki kamu akan terus bergulir. Wow, bagus banget. Buat kamu, kalau misalnya kamu gak kuat, gak kuat mental, kalian semua bisa bilang minggir, minggir, minggir. Bagus, ada rimanya. Ada rimanya. Tapi Selma... Tapi ini cipak cipuk gak? Beda itu. Tapi Selma sama Lydia, kalian harus yakin, ini yang ngomong udah Ultraman loh yang ngomong. Jadi kamu harus yakin. Power Rangers, Power Rangers kalau ini. Aku lebih kayak Ultraman daripada Pitik ya. Makanya gini juga Dena, ini kan setiap malamnya kan harus pulang tiga kan. Makanya kalau gak berubah secara cepat, kalau misal tadi kamu di penampilan ini gak segera berubah, bisa jadi kalian yang pulang. Iya, bener. Dan ini pun kalau udah bagus, tidak menjamin kamu tidak pulang, kita belum lihat yang lain juga. Kalau ada yang lebih bagus, kalau ada yang lebih bagus, makanya harus berubah cepat emang. Jadi maksud Ibu Bupati Dangdut ini, pergunakan kesempatan yang jarang loh. Gak mungkin datang dua kali. Bukan begitu Ibu Bupati? Betul. Ada yang udah milik air? Aldi, Aldi. Pak Camat. Aldi, itu datang Kapolres Dangdut tuh. Hahaha.